Kamar nomor 11B Dan inilah episode yang keempat puluh delapan Selamat mendengarkan Sore hari sepulang kuliah aku sedang asik menyeruput kopi bersama Yuda di kedai kopi satu arah Bang Dede ikut gabung mengobrol dengan kami Tawa mengalir lepas dan canda pun tak terelakkan Sore ini pengunjung kedai hanya aku dan Yuda Karena belum ramai pengunjung kaminya pun ikut bergabung bersama kami Ia tinggalkan mesin kasirnya Makin panjang dan seru obrolan kami Jalan samping kampus kadang memang menjadi jalan alternatif untuk pengendara motor Jika jalan utama di depan kampus macet Biasalah Lalu lintas sore kadang menjadi momok menakutkan bagi para pengendara Jadi jalan alternatif kadang dipilih untuk lebih cepat sampai Atau setidaknya tidak terkurung dalam kemacetan Begitupun sore ini Banyak pengendara motor yang lewat jalan samping kampus Tadah habisnya Klakson saling bersahutan Aku dan Yuda sedari awal memang memilih meja di luar Karena Yuda merokok Bang Dede pun merokok Sampai Kak Nia pun merokok Nih, isep nih Bang Dede menyodorkan bungkus rokok miliknya Aku tersenyum Lagi gak pengen bang Dia sama aneh bang Merokok kalau lagi banyak masalah doang Dasar Mas Ndeso Yuda buka suara Kami pun tertawa Yuda memberiku nama baru Mas Ndeso Sebelumnya memberiku julukan adi si telinga kelinci Kak Lo sebenarnya umur berapa sih? Tanya Yuda Kak Nia yang ditanya senyum Misu-misu Lo ngapain tanya umur ke dia? Dia tua Udah titik Sambar bang Dede Parah lo bang Senggaknya biar Kak Nia jawab dululah Sahutku Gak usah Gak usah Udah Dia tua Fix Hahaha Balas bang Dede Sebentar bang Biar Kak Nia jawab dulu Gue penasaran nih Ungkap Yuda Kak Nia hanya senyum-senyum Diledek oleh bang Dede Hahaha Emang penting banget umur gue buat lo Sahut Kak Nia Yuda masih terus mengorek umur Kak Nia Bang Dede menanggapi sembari bercanda Kan Nia hanya senyum-senyum Tak memberi tangkapan Sedangkan aku Aku hanya tertawa melihat kelakuan mereka bertiga Di kejauhan adalan maghrib terdengar berkumandang Langit pun perlahan menghitam Gelap melahap sinar surya Motor masih ramai lewat jalan samping kampus Tak ada habisnya Di saat aku tertawa melihat mereka Tiba-tiba ujung mataku menangkap sebuah sosok yang tak asing bagiku Ia berdiri di seberang tempat dekat tembok kampus Aku pun menoleh Tak ada Itu bayangan sosok si kakek semalam Aku berdiri dari dudukku mencari si kakek Semalam ia bilang Ia mau membantuku Tapi dalam hal apa Belum sempat si kakek menjawab Dia tiba-tiba pergi Wajahnya terlihat panik Entah kenapa Di Lo ngapain sih Tanya bang dede Di Woy Panggil Yuda Aku menoleh ke arah Yuda Apa anda Tanyaku Mataku masih saja mencari sosok kakek Lo kenapa woy Lagi seru-seru ngobrol tiba-tiba lobang sambil celingak-celinguk Gimana orang gak heran Lo jadi siapa sih Tanya Yuda Eh Enggak apa-apa Jawabku Dah balik yuk Ajaku Hah Balik Yuda kaget Gue baru pesen kopi segelas lagi Masa balik Enggak Yuda nampak sedikit geram Emang kenapa sih lo tiba-tiba ngajak balik Kemala ya Tanya Yuda Astaga Kemala Aku baru ingat ada janji dengan Kemala Kenapa bisa sampai terlupakan Gawat Ini pasti gawat Dah HP gue mana dah Tanya aku Yah Mana gue tau Ingat-ingat lagi coba Sahut Yuda Itu HP lo dicajar deket mesin kasir Kan tadi lo sendiri yang numpang disana Tutur Kak Nia Aku buru-buru mengambil ponselku yang di charger dekat mesin kasir Dah Gue balik duluan ya Ucapku sembari mengambil tas Eh Beneran nih bocah Mau gue enter gak Tanya Yuda Gak usah Gue cabut luannya dah Bang Kak Setelah pamit aku melesat pergi Tak sempat ku denger Yuda bilang apa Aku langsung pergi dari kedai kopi Ku nyalakan ponselku sambil berjalan cepat Astaga Balasan chat dari Kemala memunuhi chatbox Ia pasti marah Sial Kenapa bisa lupa sih Seorang Kemala bisa terlupakan Sungguh keterlaluan kau Adi Sungutku dalam hati Ku beranikan diri menghubungi Kemala Ia menolak panggilanku Hancur sudah Kanda sudah Pupu sudah seluruh harapanku Aku berjalan melewati pemukiman padat penduduk Nampak masih ramai anak kecil berlarian Ibu-ibu duduk di depan rumahnya sambil berbincang Beberapa lelaki parubaya sedang asik membanti kartu di pos ronda sudut jalan Jalan berbelok ke kanan Tak jauh di depan ada persimpangan jalan kecil Jalannya tak terlalu besar Hanya cukup dilewati oleh dua motor Aku mengambil arah kanan Karena lebih dekat menuju lapangan dekat kosku Jalannya tak terlalu bagus Bahkan bisa dibilang rusak Aspalnya telah amburadul Menyisakan bebatuan kerikil Aku sampai dekat lapangan Ku percepat langkahku Karena belum sempat sholat maghrib Saat melangkah memasuki gang Pundaku dipegang amat kuat Aku terperanjat hampir lompat Cengkramannya kuat Hingga bauku terasa nyeri Aku menoleh ke belakang Si kakek yang mencengkram bauku Aku tak bisa bergerak Nah adi Ucapnya dengan suara berat dan serah Si kakek melepas cengkramannya Aku mengusap-usap pundaku yang nyeri Iya kek Suasana gelap menyelimuti Aku tak dapat melihat wajah si kakek Hanya siluai tubuhnya dengan belutan baju kancing berwarna hitam Dan kepalanya yang diikat selembar kain corak batik Nah kakek mau kasih tau sesuatu Tutur si kakek Ada apa kek Tanyaku yang masih mengusap-usap bau Pergilah dari rumah bandriah nah Ada bahaya yang mengintai mu setiap saat Ucap si kakek Hah pergi Apa alasan kakek suruh saya pergi dari sana Jawabku kesal Keberadianku mulai timbul Memang kakek yang bayar sewa kau saya Lanjutku Ia hanya diam Kakek siapa suruh-suruh saya pergi dari sana Nah Kakek hanya ingin membantumu Disana tidak baik Disana tidak aman untukmu Mereka semua bersekongkol Ucap si kakek kembali Bersekongkol Siapa Tanyaku penasaran Kakek diam Wajahnya nampak tertunduk Jadi kamu benar-benar yakin Tidak mau pergi dari sana Tanya si kakek Kalau saya tidak mau Kakek mau apa Tantangku dengan berani Tiba-tiba Tiba-tiba ia merogok kantung bajunya Ia mengeluarkan seutai kalung Dengan liantin sesuatu berbentuk bulat Yang dibungkus kain hitam Nah Kalau kamu tidak mau pergi dari sana Setidaknya terima dan simpan kalung ini Ujar si kakek seraya menyerahkan kalung kepadaku Dengan jimat ini Sementara dapat menahan kekuatan jahat yang ingin mencelakai mu Ambil lah na Kakek menyerahkan kalung Aku diam Tak berkata maupun bergerak Ku ambil kalung pemberian si kakek Ketika sedikit lagi tanganku berhasil menggapai kalung dari tangan si kakek Tiba-tiba angin bertiup amat kuat Membuat daun berkukuran Debu beterbangan Kedua tanganku menutupi wajahku Begitu pula si kakek Seiring tiupan angin yang sangat kuat Puluhan telur berterbangan di sekitar kepala kami Suara dicitanya terdengar amat dekat Sangat mengganggu Nah Cepat ambil kalung ini Teriak si kakek Aku meraih tangan kakek dan menyiabet kalung dari genggamannya Seketika angin berhenti berembus Belasan kelelawar hilang entah kemana Daun berserakan mengitariku dan si kakek Aku seolah-olah ada di dalam lingkaran dedaunan Kakek mengempas-sempaskan bajunya yang berdebu Aku merapikan rambutku yang berantahkan Kakek mohon Selama kau ada di sana Apakah ya atau kantungi terus kalung itu Kamu mengerti Ucap si kakek Kek Sebenarnya ada apa dengan saya Tanyaku Si kakek diam Jika waktunya tiba Kamu akan tahu semuanya nak Kakek tak bisa katakan Kamu sendiri yang nantinya akan menemukan semua jawaban Atas semua pertanyaanmu Jawab kakek Lalu kenapa saya kakek Kenapa bukan orang lain Tanyaku lagi Karena kamu telah dipilih nak Kamu tidak lemah Tidak juga kuat Mereka senang denganmu Ucap si kakek Ia perlahan mundur menuju kebun kosong dekat tapangan Kakek 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 siapa Teriaku Hanya suara mirip bisikan yang aku dengar Tak lebih Aku berdiri diam sejenak Tanganku menggenggam kalung pemberian si kakek Entah percaya atau tidak Yang baru saja ku alami adalah sesuatu di luar nalarku Yang sama sekali belum pernah ku alami seumur hidupku Apa aku harus percaya dengan perkataan si kakek Bersambung Bersambung